Intro Tersangka pelaku pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal yang kapalnya tinggal di perairan Kabil, Batam, Kepulau, Riau akhirnya berhasil diamankan Tim Opsional Subit Gakum Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda, Kepulauan Riau Pengunggapan kasus kapal tenggelam yang menewaskan enam penumpang pada selasa dini hari 15 November 2022 lalu Disampaikan melalui konferensi pers yang digelar di Mako di Polairut, Polda, Kepri, Kawasan Sikupang, Kota, Batam pada hari Rabu 23 November 2022 Wakil Direktur Polairut, Polda, Kepri, AKBP, Cahyo, Dipo Alam menjelaskan kronologinya terungkap kasus ini Kejadian berawal saat seorang wanita ditemukan oleh kapal MT kelas gaun sedang mengambang di tengah laut dan diketahui bernama Juraida Setelah diselamatkan dan divakuasi ke Mako di Polairut, Juraida menceritakan Kalau kapal jenis speedboat yang ditempanginya bersama para PMI tenggelam akibat diterjang ombak Di dalam speedboat yang tenggelam tersebut terdapat 8 orang penumpang dengan tujuan Malaysia dengan rincian 6 orang penumpang dan 2 orang awak kapal Petugas bersama tim SAR, Bakamlah, dan TNI Angkatan Laut pun segera melakukan pencarian korban lainnya Cahyo menjelaskan dari pencarian pada tanggal 15 hingga 19 November 2022 Tim berhasil menemukan 5 jenajah dan 1 potongan tubuh Sedangkan korban kesilakan yang belum ditemukan adalah seorang laki-laki yang merupakan nakoda speedboat tersebut Setelah melalui penelusuran selama sepekan, aparat di Polairut, Polda Kepri bersama Satres Krim Polresta berhilang Dan Polsek Cipocok Jaya Polrest Serang, Polda Banten mengamankan tersangka Busira alias Pak WA Pria berusia 49 tahun, warga Nongsa, Batam Barang bukti yang diamankan dari penangkapan Busira adalah 1 unit handphone, 1 buah kartu ATM, 1 buah buku tabungan atas nama tersangka Dan 1 unit mobil Toyota Kalia warna putih yang digunakan untuk mengantar PMI ilegal menuju penampungan yang ada di Batam Atas perbuatannya tersangka dikenakan Pasal 81 Junto Pasal 69 Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia Dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara Di Banten, di perumahan, suatu perumahan yaitu tempat istrinya yang kedua Jadi modus operandinya dia bekerjasama dengan saudara kita juga yang berada di Malaysia Yaitu saudara TJ Yang sekarang masih kita identifikasi Identitasnya berupa Menerima pesan Ataupun informasi untuk melakukan penjemputan-penjemputan Terhadap calon-calon tenaga kerja Yang berada di Batam Jadi mereka berangkat dari Aceh Menuju Batam Dan dijemput oleh saudara tersangka ini Difasilitasi sampai dengan berangkat ke Malaysia Terdapat 8 orang 2 tekong 5 orang dewasa Dan 1 anak kecil berumur 3 tahun Dari Batam ke Pulauan Riau Andri Sovian melaporkan Terima kasih kerana menonton!